Ini dia program unggul, Prabowo-Bibran. Makan siang dan susu gratis di sekolah setiap hari, supaya anak tumbuh sehat dan kerdas. Bantuan gizi untuk ibu hamil dan balita, setiap hari, supaya tidak ada lagi stunting. Kredit usaha start-up, kredit milenial, dan kredit lukaan, supaya semua hidup bisa diwujudkan. Sekolah unggulah di setiap kabupaten, supaya anak di semua daerah punya kesempatan yang sama. Lanjutkan bilirisasi, termasuk ubah negam, jadi mobil listrik di Indonesia. Supaya nilai tambah hasil alamnya, kita dapatkan sediakan air bersih di desa ulang semua daerah yang butuh air bersih, supaya semua bisa minum air gratis, dan sawah terlalu terus, dan kesehatan gratis untuk semua orang. Setiap tahun, supaya kita juga terhindar dari sakit. Semua suka susu. Susu bikin sehat. Susu bikin kuat. Ditambah makan siang bernutrisi. Gizi anak terpenuhi. Anak sehat, ibu bahagia. Untuk Anguk Indonesia, bersama Prambo Gibran. Generasi sehat, Indonesia Maju. Prambo Gibran. Cuaca buruk, ingat anak di sekolah. Sedang makan, ingat anak di pesantren. Makan apa? Berita buruk, membawa kecemasan. Jangan khawatir, kami bawakan susu gratis untuk anak. Makan siang gratis untuk anak. Dan nutrisi untuk iku hamil. Untuk generasi gemas, sehat, kuat, dan cerdas. Bermudang Tamsung. Hari ini, visi Indonesia masih bertanggungkan kembali. Kemelanjutan pembangunan bangsa. Melanjutkan yang telah dicapai. Dan menyempurnakan pembangunan ke depan. Selalu berorientasi pada rakyat. Bekerja untuk rakyat. Dan melangkah bersama rakyat. Dengan melibatkan semua generasi. Kita selalu memerlukan komitif sejati. Yang bekerja tanpa kenal-kenal. Hingga terlihat sebuah masyarakat. Yang merasakan dampak positif dalam usaha hidup mereka. Berhitung pada hubungan masyarakat. Melalui program air bersih. Dan pemenuhan gizi. Melalui program makan siang dan susu gratis. Kemi menciptakan generasi yang sehat. Cermas. Terampil. Dan memiliki kemulian daya saing. Kemimpi. Yang bersama-sama. Lanjutkan perjalanan bangsa. Menuju masa depan yang lebih baik. Dengan keberagaman. Sebagai kekuatan utamanya. Kita pastikan Indonesia tetap menjadi tempat. Dimana setiap warganya merasakan manfaat dari kemajuan. Sekarang saatnya kita wujudkan visi Indonesia maju. Bersama-sama dengan riang gembira. Kita berbicara tentang pemimpin yang semangatnya tidak pernah padam. Dalam berjuang bagi bangsa dan negaranya. Prabowo Subianto. Seorang pemimpin yang telah melalui berbagai tantangan. Dalam memperjuangkan harkat martabat bangsanya. Dari medan perang hingga ke medan diplomasi. Dari pelosok desa hingga ke panggung dunia. Ia terus berkomitmen dan bersumpah untuk mewujudkan Indonesia maju. Dan mendunia. Bicara tentang mental kejuangan. Kita dapat belajar banyak dari sosok seorang Prabowo. Ia berkali-kali jatuh. Namun kembali bangun. Kembali bangkit. Tanpa kenal menyerah demi bangsanya. Tekadnya hanya satu. Melanjutkan dan mewujudkan Indonesia. Menjadi negara maju. Ia adalah seorang pemimpin yang konsisten melahirkan pemimpin-pemimpin hebat lainnya. Untuk Indonesia. mentahan Presiden Jokowi. Untuk memajukan kesejahteraan rakyat. Dan mempercepat Indonesia. Menjadi negara maju. Tenang saja Pak Prabowo. Tenang saja Pak. Saya sudah ada di sini. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih telah menonton Pak Bowo pilihanku Masihlah kebanggaanku Ku yakin nomor dua pasti menang Pak Bowo pilihanku Masihlah kebanggaanku Ku yakin nomor dua pasti menang Ketika anak Indonesia bersama Prambo Gibran Generasi sehat Indonesia Maju Prambo Gibran